Kasih Yesus indah indah oh indah Kasih Yesus indah indah oh indah Kasih Yesus indah indah oh indah Shalom adik adik selamat hari minggu Kita ketemu lagi di kebaktian online tanggal 20 September 2020 Siapa yang baru pertama kali kebaktian online? Shalom selamat datang Oke hari ini yang akan bertugas selama kebaktian Ada Kak Edes nanti akan pimpin pujian Terus ada Kak Prisca sama Kak Pina nanti akan bantu Kak Edes untuk gedak dan tari Terus untuk firman Tuhan ada Kak Mary Dan yang terakhir ada Bang Renhat yang setia dengan gitarnya Oke setelah kebaktian ini adik adik Jangan lupa untuk join diskusinya Lewat link yang nanti di share di whatsapp kakak-kakak sekolah minggunya Oke semuanya sudah siap Alkitabnya disiapin ya jangan jauh-jauh Yuk kita mau berdoa kita mau buka kebaktian ini Semuanya lipat tangan tutup mata mari kita berdoa Bapak yang bertahta dalam jalan surga Selamat pagi ya Bapak Terima kasih ya Bapak engkau sudah memberkati kami Hingga hari ini kita bisa bertemu lagi lewat kebaktian online Bapak kiranya kau mau berkati kebaktian ini dari awal pertengahan hingga akhir Dan juga kau mau berkati adik adik kami yang saat ini ada di rumah Agar mau taat mengikuti kebaktian ini sampai selesai Terima kasih Tuhan Yesus terpuji langkau hanya di dalam anakmu Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Oke adik adik selanjutnya Kak Priska akan serahin ke Kak Edes Adik adik kita akan menyanyi lagu Tuhan Nah adik adik harus semangat ya Ayo Kak Edes mau undang adik adik bangkit berdiri dari tempatnya Masing-masing ikutin gerakan kakak-kakak yang di belakang Oke ayo Bang Renhat K-A-S-I-H 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 Kasi-kasi-kasi Kasi-kasi-kasi Kasih-kasi itu sebab Tidak suka marah Ho-ho Sayang kepada teman Seperti kasih Yesus Kita ulang ya Adik adik harus lebih semangat K-A-S-I-H 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 Kasih, kasih, kasih Kasih, 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 kasih Kasih itu sebaik Tidak suka marah-marah Sayang kepada teman Seperti kasih Yesus Adik-adik lagu keduanya adalah Kasih Yesus manis dan indah Adik-adik tetap berdiri Dan ikutin gerakan kakak-kakak di belakang Musik Kasih Yesus manis dan indah Kasih Yesus manis dan indah Kasih Yesus manis dan indah Oh, oh, oh Sungguh indah Tinggi dari angkasa Dalam dari lautan Luas dari semudah Oh, oh, oh Sungguh indah Kita ulang ya adik-adik sekali ya Kasih Yesus manis dan indah 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 Oh, 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 oh Sungguh indah Tinggi dari angkasa Dalam dari lautan Luas dari semudah Oh, 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 oh Sungguh indah Hai adik-adik Nah, tadi kan udah nyanyi nih Masih semangat kan? Nah, sebelum kita dengarkan firma Tuhan Kita siapkan hati kita dulu ya Kita mau berdoa dulu ya Yuk adik-adik Kita bersatu dalam doa Lipat tangan Tutup matanya Kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Atas penyertaanmu Pada pagi hari ini Sehingga kami Masih kau berikan waktu Tuhan Untuk dapat mendengarkan Memuji dan memuliakan Namamu saja Tuhan Yesus Berkati kami Tuhan Ajar kami Untuk dapat Duduk diam Mendengarkan firmanmu Kiranya firmanmu itu Tuhan Dapat kami pakai Buat kehidupan kami sehari-hari Terima kasih Tuhan Yesus Amin Nah, siapa yang belum siapin Alkitabnya? Disiapin dulu Alkitabnya Kembali itu ya Sampai lima ya Satu Dua Tiga Empat Lima Sekarang posisinya harus tenang ya Adik-adik ya Kan kita mau baca Alkitab Kita mau mendengarkan firman Tuhan Adik-adik harus tenang Oke Kita buka Alkitab kita Diambil dari Satu Yohanes empat Ayat tujuh sampai delapan Ayo Satu Yohanes Di perjanjian lama Apa perjanjian baru? Yes Good Perjanjian baru Dia udah mau akhir-akhir tuh Ya Udah Udah dibuka adik-adik Kamer ulang ya Satu Yohanes empat Ayat tujuh sampai delapan Kamer baca ini ya Allah adalah kasih Saudara-saudaraku yang kekasih Marilah kita saling mengasihi Sebab kasih itu berasal dari Allah Dan setiap orang yang mengasihi Lahir dari Allah Dan mengenal Allah Bareng siapa tidak mengasihi Ia tidak mengenal Allah Sebab Allah adalah kasih Nah Tentang apa judulnya? Ya Kasih Tadi kan udah banyaknya Nyanyi lagu kasih kan Nah Sekarang Kak Meri mau tanya Siapa yang di rumahnya Punya bunga anggrek? Tau gak punya bunga anggrek adik-adik? Atau bunga yang lain deh Yang kalau pas meker cantik banget Nah Tangan adik-adik suka jahil gak sih? Metik, aduh cantik banget nih Aku ambil ah Terus Ini nih Adik-adik pasang di kuping Si Siapa yang suka kayak gitu? Metik Bunga Atau adik-adik siapa yang suka iseng Misalnya lagi ada kucing nih Nah lagi ada kucing Lagi diam aja dia di depan rumah gitu Terus adik-adik iseng Ah ku Ini ah ambil batu Terus lempar dah Nah suka isengin Atau adik-adik pukul tuh kucingnya tuh Siapa yuk yang suka isengin? Atau siapa yang takut sama anjing? Nah ayo siapa yuk yang takut? Gak ada ya Gak ada yang takut ya Nah Walaupun kita misalnya takut pada sesuatu Misalnya contohnya kayak binatang gitu ya Nah adik-adik jangan kalau takut Terus adik-adik ambil batu Terus adik lempar datu batunya ke anjingnya Atau ke kucingnya gitu ya Adik pukul gitu ya Terus sehingga menyebabkan anjing atau kucingnya tuh jadi marah Kan jadi kayak serasa mau menerkam adik-adik gitu ya Jangan ya adik-adik ya Walaupun kita takut atau kita gak suka Bukan berarti kita harus melakukan hal itu Ya adik-adik ya Nah Kak Meri ada pertanyaan lagi Siapa yang di rumahnya Kalau abis main Pakai mainan Terus mainannya dibiarin aja disitu Gak diberesin lagi ke tempatnya Siapa yuk? Ayo siapa? Atau bilangnya gini Nanti mama aja tuh yang beresin katanya Siapa yuk? Nah jangan gitu ya adik-adik ya Kalau abis main mainannya diberesin Atau misalnya ya Adik-adik punya mainan Terus mainannya jatuh nih Jadinya kotor Nah kalau kotor Adik-adik biarin aja Atau adik-adik cuci bersih Biar bisa dipakai lagi Siapa yuk? Yang suka kalau misalnya kotor Terus nanti aja deh mama aja deh Yang cuciin itu deh katanya gitu Siapa yang suka kayak gitu? Gak ada ya adik-adik ya Nah itu adalah contoh-contoh Bentuk kasih Sebenarnya ya Kalau adik-adik beresin mainannya Adik-adik rapikan kembali Itu bentuk kasih loh Kasih Kenapa dibilang kasih? Ya kasih kepada mainan Ya berarti adik-adik menghargai mainan itu Menghargai orang yang telah memberikan mainan itu Ya adik-adik ya Atau siapa yang gak suka sama binatang Terus adik-adik pukul Nah itu sebenarnya ya Bukan bentuk kasih Kalau bentuk kasih Walaupun kita tidak suka Atau tidak senang Bukan Kita akan diimin aja Ya gak kita ganggu itu binatang Ya gak kita Ya pokoknya gak kita isengin lah itu binatang itu Atau Tanaman nih Kayak bunga tadi Kalau mereka kasih contoh anggrek Kalau lagi mekar Siapa yang suka iseng Terus adik-adik petik Ah Bagus ini buat aku aja lah Terus bawa ke dalam rumah gitu Ya Sebenarnya Bentuk kasih pun terhadap tanaman bisa Yaitu Tidak Memetik ya Tidak memetik tanaman itu Atau bunga itu yang cantik itu Dengan adik-adik Melihatnya saja Itu udah bentuk kasih Terhadap bunga itu Ya Atau adik-adik misalnya Adik-adik foto nih Terus Adik-adik masukin nih Kedalam sosial media Terus dilihat Sama orang lain Ih cantik ya bungamu itu Nah Itu sebenarnya bentuk kasih juga adik-adik Terhadap tanaman Dan terhadap Orang yang melihatnya Ya adik-adik ya Banyak ya Kameri kasih contoh kasih ya Nah sekarang Kameri mau kasih contoh kasih yang Agak Lebih luas lagi Siapa disini yang punya musuh Ayo Siapa yang Punya teman berantem Yang sampai sekarang Belum baikan juga Ada gak Atau Udah baikan nih Tapi orangnya masih belum terima Masih merasa kesel aja gitu Sama adik-adik Sama kita Masih kesel aja gitu Masih aja sekitati sama kita Padahal kita udah minta maaf nih Tapi orang itu Makasih aja Kesel Makasih aja Gak suka gitu sama kita Ada gak adik-adik yang kayak gitu Nah Kalau ada Adik-adik bisa menyikapinya Dengan Mendoakan orang itu Kenapa Tuhan Yesus pun mengajarkan Kepada murid-muridnya Ajarkannya apa Kasihilah musuhmu Bayangin aja Tuhan Yesus mengajarin kita Untuk mengasihi musuh Ya kan Masa Tuhan Yesus mengajarin kita musuh Terus kita sebagai manusia yang biasa ini Tidak mau Menerima Ajaran dari Tuhan Yesus itu Untuk mengasihi musuh kita Ya adik-adik ya Kita harus mengasihi musuh kita Kita harus doakan adik-adik ya Supaya Orang yang Berseteru sama kita Atau orang yang tidak suka sama kita Kita doain Supaya dia mendapatkan Kasih dari Tuhan Yesus Diberikan hikmat sama Tuhan Yesus Jadinya Secara berangsur-angsur Ya Musuh kita itu pun Jadi baik lagi Sama kita Walaupun kita sudah baik Kita sudah memaafkan Itu kan Tapi kan kadang-kadang Walaupun kita sudah memaafkan Belum tentu orang lain itu memaafin kan Tapi kalau dengan kita mendoakan Mudah-mudahan Teman kita itu Punya hikmat Dan Punya kasih Sebenarnya Kalau kita sudah mendoakan Kita pun sudah Memberikan kasih kita Buat dia Mungkin agak berat Gitu ya Karena Ya namanya kita Aduh Gue udah baik-baik sama dia Ternyata dia masih aja jahat Gitu kan Ada juga yang kayak gitu kan Nah Satu-satunya cara Kita doain ya Adik-adik ya Tapi kita juga harus Berbesar hati Ya Menerima Walaupun dia jahat Kita tidak boleh jahat Oke Karena Tuhan Yesus Mengajarkan Kasihilah Musuhmu Ya Walaupun Walaupun kita sering bertengkar Walaupun kita Misalnya Sering Disuka dimarah-marahin Atau suka dikatakan-katain Gitu ya Tapi kita Dimin aja Jangan kita balas Kejahatan dengan kejahatan Tapi lah kita balas Kejahatan dengan Kebaikan Oke adik-adik Cukup sampai sini dulu ya Firman Tuhan Kita mau berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Atas penyertaanmu Sehingga kami telah mendengarkan Firmanmu Ajar kami Tuhan Kiranya Tuhan Hati kami Dipenuhi dengan kasih Tuhan Dan Karunia Daripada engkau saja Terima kasih Tuhan Yesus Hanya di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa Dan mengucap syukur Amin Yuk adik-adik Kan Aduh kamer matanya perih nih Maaf ya Nah adik-adik Sebelum-sebelum kita tutup Nanti ada nyanyi lagi dulu ya Oke adik-adik Nah adik-adik Sekarang kita sudah di penghujung acara Sebelum kita berdoa penutup Kita mau nyanyi satu lagu lagi Kita nyanyi lagu yang berjudul Kasihnya Seperti Sungai Yuk Bang Renhat Kasihnya Seperti Sungai Kasihnya Seperti Sungai Kasihnya Seperti Sungai Di Hatiku Mengalir di waktu susah Mengalir di waktu senang Kasihnya Seperti Sungai Berkatnya 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 Seperti Sungai Berkatnya Seperti Sungai Berkatnya Seperti Sungai Di Hatiku Mengalir di waktu susah Mengalir di waktu senang Mengalir di waktu senang Berkatnya Seperti Sungai Di Hatiku Yuk adik-adik Semuanya lipat tangan Tutup mata Mari kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Karena Tuhan Yesus Sudah mau pimpin kebaktian ini Dari awal petengahan hingga akhir Sekarang kami mau berpisah Dan melanjutkan Lewat diskusi online Kiranya Tuhan Yesus Semua berkati kami Selama diskusi online Agar semuanya berjalan dengan baik Terima kasih Tuhan Yesus Terpuji langkau Hanya di dalam anakmu Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Oke adik-adik Abis ini Jangan lupa untuk join Diskusi online-nya ya Oke Selamat Hari Minggu adik-adik Sampai ketemu minggu depan Selamat Hari Minggu Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan adalah Tuhan adalah Takkan kekurangan Aku Dia menggaringkan Aku di atas yang Berhentuk hijau Dia membimbingkan aku Ke air yang Menang Tuhan adalah Kembalaku Takkan Kekuranganku Ia Membaringkan aku Di padang Yang berhentuk hijau Yang berhentuk hijau Ia Membimbing aku Yang membimbing aku Ke air yang tenang Ke air yang tenang Masmur Masmur 23 Ayat 1b sampai 2 Tuhan adalah Gembalaku Takkan 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 Kekurangan aku Ia Membaringkan aku Di Di padang yang Rumput hijau Ia Membimbing Aku Ke Air Yang tenang Terima kasih Tuhan Tuhan adalah gembalaku Tuhan Tuhan Adalah Gembalaku Tuhan adalah gembalaku Tuhan adalah gembalaku Masa kekurangan aku aku ia membaringkan aku ia membaringkan aku di padang yang beremput hijau ia membimbingku ke jalan yang benar ia menyebabkan aku di waktu itu ia menuntutku ke air yang benar oleh karena let oleh karena namanya namanya sesaikku aku berjalan aku berjalan dalam lembah dalam lembah selama dan aku pun akan diam dalam rumah bapak sepanjang masa terima kasih terima kasih dadah dadah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih iya iya membaringkan aku iya membaringkan aku di padang yang berumput hijau di padang yang berumput hijau iya iya membimbing aku membimbing aku ke air yang tenang ke air yang tenang terima kasih terima kasih terima kasih